Intro Tim Bola Foli Putri Jakarta Bin Sukses menjuarai putaran kedua Proliga 2000 24 setelah mencetak kemenangan kelima beruntun seusai menaklukkan tim Jakarta Elektrik PLN Tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi ini menang atas tim Yola Yuliana Digor Terpadu Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat pada hari Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024 Hasil ini menjadi kemenangan kelima secara beruntun tim asuhan pelatih asal Thailand Dana Isriwacara Metakul di putaran kedua Proliga tahun 2024 Namun secara keseluruhan tim Jakarta Bin sudah menorehkan total 8 kemenangan berturut-turut sejak akhir putaran pertama setelah mencatat 2 kali mengalami kekalahan Perolehan ini juga menjadi tiket tim Jakarta Bin untuk lolos ke babak final 4 Sama seperti Jakarta Bin, tim Elektrik PLN juga telah mengantongi tiket ke final 4 setelah sukses menaklukkan tim Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024 dimana Elektrik PLN memerlukan kemenangan untuk menggeser juara bertahan Bandung BJB tanda mata dari peringkat 4 untuk satu-satunya slot tersisa di final 4 Perburuan tiket ke babak final 4 Proliga 2024 ini telah rampung ketika musim reguler menyisakan satu hari pertandingan Tim bola voli putri Jakarta Elektrik PLN menjadi tim terakhir yang memesan penampilan di babak final 4 Kepastian lolos didapat Elektrik PLN setelah mengalahkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia Sempat tertinggal pada set pertama Yola Yuliana dan kawan-kawan bangkit untuk mengemas kemenangan straight set dengan skor 3-0 dan hasil ini menjadi kemenangan ketujuh bagi tim Jakarta Elektrik PLN pada musim reguler Tim Yola Yuliana ini pun melampaui Bandung BJB tanda mata yang secara tragis gagal lolos ke babak final 4 setelah dua musim beruntun menjadi juara Jakarta Elektrik PLN pun kembali ke final 4 Proliga setelah terakhir kali tampil pada tahun 2018 yang lalu Terima kasihelah- decomposition Jangan-jangan Jangan-jangan Sampai jumpa!